Ini adalah anggrek bulan remaja, adinya adalah koleksi Kondisinya kehujanan dan kepanasan tanpa adanya atap atau paranet Jadi sahabat-sahabat semuanya, jika anggreknya mengalami seperti ini Sahabat-sahabat bisa melakukan salah satunya Halo, selamat malam sahabat-sahabat semuanya, salam sehat dan salam waras selalu Ini ada pupuk dekesar di bawah, media tanam anggrek bulan sedeling, ID koleksi dengan mos putih Ini yang sudah sehat walafiat Sahabat-sahabat semuanya bisa melihatnya, warna daun sangat hijau sekali Ini batu di atasnya hanya sebagai pemberat saja agar tidak goyang Ini kondisi kepanasan dan terlalu banyak air Jadi sahabat-sahabat, bagi pecinta anggrek yang masih pemula Jangan khawatir dan resah gelisah dalam merawatnya Karena menurut saya ini sangat mudah sekali dalam merawat abang bulan Bagaimana tidak ronyot, bagaimana akar sehat Dan nanti bisa berbakti, bisa berbunga dengan baik sekali Dan ini adalah salah satu yang sudah remaja Sudah terlihat ini akarnya sudah bagus sekali Sudah panjang Media masih tetap sama Mos jika beli di pasar online atau offline Masih banyak yang menggunakan media tanam mos putih Ada yang mos premium atau mos lokalan yang dari hutan Ini dulu daunnya terpotong Akhirnya tidak bisa seperti semula Dan ini ada kondisi anggrek bulan varigatan Apapun namanya Tapi ini sangat unik Jadi sahabat-sahabat terlihat ini akarnya Sudah jalan Daunnya pun sangat hijau sekali Kondisinya terlihat sangat sehat Jadi kalau sudah kondisi seperti ini Sangat enak dipandang malta Yang sering terjadi adalah Sahabat-sahabat semuanya Itu dalam melakukan penyiraman Itu terlalu full Dan terlalu sering Sehingga akar itu menjadi tergendang Oleh air Akhirnya daun itu menjadi tidak sehat Karena media tanam Untuk anggrek bulan Itu kebanyakan adalah mos putih Dan karakteristik dari anggrek bulan Itu Kebutuhan cahaya Hanya sekitar maksimal 60% saja Ini dulu kondisi Dalam pot Yang sangat tragis Bisa terlihat Ada bercak Terus juga timbul jamur Lobang Kepanasan Ini saya pindah Di Kayu Saya ikat begitu saja Dan ini yang sudah sehat Ini saya siram dengan Cairan AB mix AB mix daun PPM Di 750 PPM Jadi ini saya Siram saja Apabila masih lembab Saya tidak Lakukan penyiraman Jadi nunggu sampai seperti ini Ya Kadar air sekitar 10% saja Jadi tidak terlalu kering Dan tidak Basah Daunnya Bisa sangat hijau Sekali Menendakan tanaman ini Sangat sehat Dan penempatannya Ini bisa di teras rumah Ya Tanpa terkena Sinar matahari langsung Dan Air hujan Kondisinya Bisa menjadi Sangat premium Menurut saya Ya Sepengalaman saya Apabila Anggrek Bulan di Full Matahari Dan kita Tidak bisa merawatnya Daunnya Pasti tidak Sehijau ini Ya Dia pasti agak Menguning Ya Dan Pucat Warnanya Tapi apabila kita bisa merawatnya Walaupun itu di full matahari Dan kondisi cuaca Juga terik Suhu Sekitar 30 Derajat Di beberapa senior-senior Itu sangat sehat Ya Akarnya bisa Bagus Bisa jalan Dan itu bisa terlihat Di beberapa Postingan Grup-grup Media sosial Yang ada Ya Jadi bagaimana Ini teknik perawatannya saja Dan ini Masih Baru Ini Ada Anggrek bulan Punya kawan Ya Minta tolong Untuk di Benahi Ini sekitar Satu bulan Beli secara online Dengan kondisi Yang sangat memperhatinkan Dalam melakukan perawatannya Jadi Saking semangatnya Dalam Merawat bunga Setiap hari disirap Dan Melakukan pemupukan Seminggu Tiga kali Ini saya pindah Saya ikat saja Di Batang kayu kopi Ya Setiap hari Ini saya Spray saja Dan terlihat Akar Akar baru Itu Sudah Bermunculan Tidak ada Tri khusus Ya Sesuaikan saja Kapan waktu Pemupukan Seminggu Dua kali Kalau masih kecil Seperti ini Masih Pertumbuhan Kita Menggunakan Pupuk Vegetatif Pupuk Pertumbuhan Bisa juga Dengan Air Cucian beras Ya Jadi Kita harus Tahu Bagaimana Pemupukan itu Sesuai dengan Kondisinya Apabila masih Kecil Masih muda Masih Kondisi Pertumbuhan Itu pupuknya Vegetatif Jangan yang Generatif Ya Dan ini Kondisi dulu Sudah Dewasa Ini hanya Dicantolkan saja Potnya Dan ini Kondisi Yang Sakit Belum Dipindah Ke Mediatanam Baru Jadi ini Kehujanan Kepanasan Ya Punya Kawan Ada sekitar 20 pot Dengan berbagai macam ID Ya Media tanamnya pun Menjadi jenuh Kering tidak Basah juga tidak Daun menguning Karena setiap hari Itu dilakukan Penyiraman Jadi sahabat-sahabat Yang Masih pemula Itu Harus tahu Kapan Waktunya penyiraman Kalau memang Masih basah Jangan Ditiram Jadi hanya Lembab Saja Dan ini Kondisi Yang Sudah Sehat Ya Ini Di Batang Bunga Tumbuh Dan ini Kondisi Kepanasan Ya Full Mungkin Karena dulunya Ini Tidak Pernah Kepanasan Langsung Akhirnya Dia kaget Jadi bisa Terlihat Ini batang Bunga Ya Tangkai Bunga Tumbuh Keiki Tumbuh Anak Dan ini Dicampur Dengan Anggrek Geramatopilum Nanti Kalau sudah Sehat Betul Ya Akar Sudah Jalan Nanti Tidak Usah Khawatir Sahabat Sahabat Tinggal Menikmati Saja Kurang Lebih Dua Bulan Sahabat Sahabat Sudah Bisa Menikmati Hasilnya Tanpa Perlakuan Khusus Ya Kuncinya Adalah Di Penyiraman Karena Anggrek Anggrek Bulan Ini Tidak Suka Basah Betul Media Tanam Hanya Itu Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Ke Sahabat Sahabat Semuanya Semoga Bermanfaat Kata Kuncinya Adalah Anggrek Bulan Tidak Suka Basah Sekian Dan Terima Kasih Salam